Piala AFF 2022, polisi takkan jaga pertandingan di dalam stadion. Pihak kepolisian nantinya tak akan menjaga pertandingan di dalam stadion pada Piala AFF 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebut kalau pertandingan di Piala AFF akan jadi uji coba peraturan Polri, Perpol, nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Seperti diketahui Kapolri memang baru saja menerbitkan dan menetapkan Perpol baru pasca tragedi kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa. Nantinya, Piala AFF 2022 saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja dan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jadi nantinya tak akan ada pihak dari kepolisian yang berjaga di dalam SUGBK. Mereka hanya berjaga-jaga di luar dan di sekitaran stadion untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Kami akan melaksanakan uji coba terkait Perpol baru, di mana disusun sama-sama dengan Kemenpora, Kemenkumham, Kemengkes, dan lain-lain. Kami juga minta asistensi tentang bagaimana proses penyelenggaraan laga. Oleh karena itu, di dalam hanya ada stewar dan polisi di luar, polisi masuk kalau ada permintaan dari Inspektur Keamanan Penyelenggara, ungkap Kapolri. Alasan memberi izin terbatas untuk kelagak Timnas di Piala AFF 2022. Advertisemen Kapolri pun memberikan alasan mengapa cuma memberi izin terbatas untuk kelagak Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dia bilang kalau ini merupakan salah satu rangkaian uji coba, dan nantinya jelas akan memberikan izin keamanan 100%. Bahwa ada proses penilaian risiko, yang kami ingin semua bisa berjalan baik. Oleh karena itu, tahap uji coba ini kami berikan 70%. Kalau dari hasil asesmen gabungan dari PUPR, Kemengkes, Kemenpora DLL, artinya tentu ke depan kita akan mengarah ke 100%, tutup dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!